Hai kasus ini mencuat waroki jadi kuliti termasuk itu Profesor gaduhnya bahwa dia nggak pernah tuh ngajar di apa sebagai dosen tercatat sebagai dosen uli sebetulnya posisi yang sebetulnya apa yang dia-nya yang posisi seperti apa dia ini kalau buka situs UI namanya masih di situ yang sudah minta dicorek berkali-kali jadi apada saat itu bahkan saya tuh ngajar di KUI di jurusan filsafat saya nggak pernah melamat jurusan filsafat KUI butuh tenaga pengajar tahun berapa itu Pak? wah itu 15 tahun lalu lah ini saya pernah ngajar kuliah 15 tahun disitu terus dan bukan sebenarnya ngajar saya bukan kira-kira 7-9 mata kuliah baru dan mengajarkan itu karena nggak ada yang mampu ngajar ya jadi orang bilang sombong bukan sombong faktanya begitu ya kata kuliah manisnya wah filsafat ekonomi teori keadilan filsafat hukum filsafat politik macem-macem lingkungan teknologis bahkan visi misi S3U itu saya yang tulis susunan kurikulumnya saya yang saya yang tentukan begini klusternya mungkin karena itulah sebetulnya Pak Rokini jurungin profesor, dipartis apa profesor ya di kampus ya dipanggil profesor dan semua orang tau bukan dong jadi apa itu panggilan masa kampus nggak tau ke mahasiswa saya panggil dosen-dosen senior panggil saya kolega profesor panggil profesor jadi saya nggak anggap itu serius ini diseriusin oleh orang bodoh akan tiap hari sampai S3U ya menarik juga dari Pak Rokini selama 15 tahun mengajar nggak pernah ngambil gaji ya Pak? nggak pernah ya saya bilang ambil aja asisten ambil atau ada keperluan kampus di pertengahan ambil gaji ya saya nggak butuh saya nggak miskin kan ngapain ngambil gaji kalau nggak miskin sekaya apa sih seorang retikulum apa? ya lebih dari cukup lah hidup saya tapi yang penting nggak miskin itu kalau miskin lupa saya minta kan mana gaji saya di 15 tahun selesai ya ya